Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setan air Dimanapun anda berada Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Bisa berjumpa kembali dengan kami Channel Bejo Tunyo Akhirat Sakbejo-bejani wongkang lali Isihruwe bejo Wongkang iling lan waspodo Dan tetap NKRI Harga Mati Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik Yang kelihatannya seolah husnuzon Dan tidak mempermasalahkan nasab habaib Memang sudah seharusnya mereka husnuzon Untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya Belum ketemu kitab sezamannya Karena haram hukumnya mentakzip nasab Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar Sesuatu yang sudah jelas Haram hukumnya di husnuzoni Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan Dan tidak ada nama ubet disitu Jadi 14 nama fiktif Yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron Di abad 9 itu tidak terverifikasi Dan terkonfirmasi di kitab-kitab Di setiap abad Dari mulai abad 3 sampai 8 Jadi kitab yang ada di setiap zaman Menulis nama-nama Zuryah Rasulullah SAW Dan ulama-ulama besar Tapi dalam rentang 550 tahun tersebut Tidak pernah muncul 14 nama Yang digombar-gamburkan Bani Ali sebagai leluhur mereka tersebut Dalam kitab burkohnya Ali Syakron Tidak ada Fakih Muqaddam Sohib Mirbat Amul Fakih Alikolikosam Dan seterusnya yang mereka klaim Sebagai mutahit mutlak Dan terkenal seudunia Dalam kitab-kitab klasik Manapun baik internal Kelamba'alwi maupun eksternal Artinya Pengakuan dari data sekunder Kitab burkoh abad 9 tersebut Zong Mardut Maudu Karena kontradiksi dengan data primer Kitab-kitab klasik Dari abad 3 sampai 8 Fahim Tung Imam Kurtubi tidak mustahkastik Hanya lantaran berpendapat Bumi itu datar Padahal setelah Astronot-astronot Emirates Malaysia Dubai Pakistan Dan seterusnya Keluar bumi dan melihat bumi Dari luar ternyata memang bulat Tidak datar Karena Imam Kurtubi Bukan ahli astronomi dan geologi Ulama boleh salah Tapi haram untuk berbohong Jika ada ulama yang berbohong Atau melindungi kebohongan Maka tidak layak disebut Sebagai ulama Alias gugur ke istiqlalanya Maka tidak layak disebut ulama Sedangkan problem nasab ini Bukan persoalan pemikiran atau mazab Didekatinya bukan dengan metodologi Toriko Tojami yang bebas memilih Khol ulama dan bertoleransi Dengan perbedaan pendapat Tapi ini soal fakta atau hoaks Jujur atau dusta Sehingga dipakai sistem Toriko Taric Yang mencari ruang rozi Harus ketat memfilter Dan menyaring data Sampai ketemu kebenaran absolut Yang tunggal dengan cara tariki Bukan dengan cara fikir Apalagi cuma berpakem pada syurroh Atau viral atau populer Kalau legalitas keapsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan Syurroh atau kemasyuran Berarti akan dibukurkan Dengan muncul versi sebaliknya Yang lebih masyur Yaitu terputus dan tertolaknya Nasab mereka Jadi yang dimasyur Asawadul azam atau syurroh Wa istifado Itu bukan kemasyuran di era sekarang doang Tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman Artinya mutawatir terus secara mutasil Atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 Dan sampai sekarang Itu baru namanya syurroh awam mutawatir Yang levelnya di atas sohi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!